Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Subhanaka la'ayma lana illa ma'alamtana inaka anta al-alim wa'al-hakim Allahumma hidayatan lil-sharaat Allahumma hidayatan lil-sharaat Alhadah ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin wa sallallahu alayhi wa sallam Umayla jimni akhwani minal amliya wa sallim Inul al-sallam Jaminal mbarri jung minal huqaha wal muhadifin khususnya sahabat bintah minum Allah minum minum hajir rasparan anam layata wa syafir Allah mawkila hadiyatan Allah al-Fatiha Allah al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim 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 wa'an Abi Hurairah dan dari sahabat Abi Hurairah radiyah mudah-mudahan meridui siapa Allah anhu dari Abi Hurairah Allah berkata siapa Abi Hurairah Jangan datang siapa rojulun seorang laki-laki ilan Nabi pada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Allah Rasulullah wa'an Abi Hurairah Fakala Maka berkata siapa rojul Halabtu Hancur siapa aku Ya Rasulullah Wahai Rasulullah Jangan datang siapa rojulun seorang laki-laki ilan Nabi pada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Wa'ala Maka berkata siapa rojul halabtu Hancur siapa aku Ya Rasulullah wa'ala Maka berkata bersabda siapa berkata siapa bertanya siapa Nabi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dan itu apa Ahla kakak yang menghancurkan Ahla kakak yang menghancurkan Abama pada engkau Ahla kakak yang menghancurkan Abama pada engkau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata siapa rojul Saya menggauli istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Tantiku yang memerdekakan siapa engkau Rokobatan akan mudah Rokobatan akan mudah Kau lah menjawab siapa rojul Kau lah menjawab siapa rojul Tidak ada ya Rasulullah Kamu habis menggali istrimu Bulan Ramadhan Ada budak gak yang bisa Kamu merdekakan sebagai hukuman Kau lah lah tidak ada ya Rasulullah Kau lah bertanya siapa Nabi Kau lah bertanya siapa Nabi Maka apakah mampu siapa engkau Kalau tidak nemu Buddha Apakah kamu mampu Antasuma akan hendaknya berpuasa Siapa rencan siapa engkau Antasuma akan hendaknya berpuasa Siapa engkau Syahra ini selama dua bulan Syahra ini selama dua bulan Mutatabiyah ini yang berturut-turut Kalau gak nemu Buddha Kuat gak kuasa dua bulan Berturut-turut Alah menjawab siapa rojul Lah tidak ya Rasulullah Alah bertanya siapa Nabi Fahal tajitu maka apakah menemukan siapa engkau Fahal tajitu maka apakah menemukan siapa engkau Makan sesuatu tutimu yang memberi makan siapa engkau Makan sesuatu tutimu yang memberi makan siapa engkau Sintina ke 60 apanya miskinan orang miskinnya Kalau Buddha gak nemu Puasa dua bulan gak kuat Bisa gak ngasih makan 60 fakir miskin Alah menjawab siapa rojul Tidak semuanya gak bisa Suruh asma merdekakan Buddha gak punya Puasa gak kuat Sontakoh 60 fakir miskin gak bisa Umah jalasa kemudian duduk siapa rojul Siapa rojul Fahal tajitu maka datang Umah jalasa kemudian duduk siapa rojul Fahal tajitu maka datang Siapa Nabi Ubanginan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Biaraqin dengan keranjang Fihiyang itu di dalam arak tamrun bermula korma Fihiyang itu di dalam arak tamrun bermula korma Ini menerangkan tentang hukuman bagi orang Yang menggauli istrinya pada siang hari bulan Ramadan Pertama memerdekakan Buddha Jika tidak mampu berpuasa dua bulan berturut-turut Jika tidak mampu bersodakoh kepada 60 fakir miskin Nah karena tadi orang mengadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Tidak mampu semuanya Dikasilah oleh kanjeng Nabi satu keranjang korma Fahkola maka bersabda siapa Nabi Fahkola maka bersabda siapa Nabi Tersodak bersedekahlah siapa engkau Biara dengan ini-ini tamer Ya sudah kalau kamu tidak mampu Ini ada korma satu keranjang Sodakohkan sebagai bantuan dari saya Untuk membayar fitiahnya kamu Fahkola maka menjawab Maka menjawab Maka bertanya siapa Rajul A'la A'la afqorah minna A'la afqorah apakah disodakohkan pada orang yang lebih fakir A'la afqorah apakah disodakohkan pada orang yang lebih fakir Minna dari saya Minna dari kami Ini korma saya sodakohkan kepada siapa ya Rasulullah Maksudnya disodakohkan untuk orang yang lebih fakir dari saya Fahkola maka diantara dua batu hitamnya Madinah Fahkola maka tidak ada diantara dua gunung batunya Madinah Jadi Madinah itu diapet oleh dua gunung Satu gunung uhud yang satu gunung ir Makanya disebutnya La bataiha Fahkola maka tidak ada diantara dua gunung batunya Madinah Nah ahlu baitin bermula keluarga Ahlu baitin bermula keluarga Ahwaji yang lebih butuh Ahwaji yang lebih butuh ilahi pada tamer Ilahi pada tamer minna daripada kami Kalau ini harus saya sodakohkan pada orang yang lebih butuh dari kami Saya sudah keliling Tidak ada orang Madinah yang lebih miskin dari saya ya Rasulullah Fahkola maka tertawa Siapaan Nabi Yubaginna Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Orang ini aneh melanggar Membayar hukuman yang gak bisa Dibantu untuk membayar hukuman untuk diserahkan kepada fakir miskin Setelah diterima ternyata gak ada orang yang lebih miskin dari dia Fahkola maka tertawa Siapaan Nabi Yubaginna Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Hatta badat sehingga tampak Hatta badat sehingga tampak Apaan ya bu Kiki siungnya Nabi Apaan ya bu Kiki siungnya Nabi Umatola kemudian bersabda siapa Nabi Umatola kemudian bersabda siapa Nabi Ya sudah pergi kamu Fahd imhu maka berikanlah makan oleh engkau Fahd imhu maka berikanlah makan oleh engkau dengan tamer Fahd imhu maka berikanlah makan oleh engkau dengan tamer Fahd imhu maka berikanlah makan oleh engkau dengan tamer Ah laka akan keluarga mu Ya kalau gak ada yang lebih miskin dari keluarga kamu ya sudah Korma itu kamu bawa pulang buat makan keluarga kamu saja Untung dia melanggar Dapat hukuman malah dapat korma Karena mengadu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ya bawah meriwayatkan akan hadith Siapa sahatu imam yang tujuh Hadith ini sahih Semua rawi hadith meriwayatkan Walafdu dan bermulalafat Itulih muslimin Bagi imam muslim Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Pada masa itu hidup tidak hanya sebagai Nabi dan Rasul Tapi juga sebagai sahabat para sahabat-sahabatnya Sebagai orang tua dari para sahabat-sahabatnya Menjadi guru dari para sahabat-sahabatnya Menjadi penolong dari para sahabat-sahabatnya Tidak hanya menjadi Rasul saja Beliau adalah Sallallahu Alaihi Wasallam Memberikan solusi bagi para sahabat-sahabat yang sedang dalam persoalan Karenanya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Wallahu fi'aunil abdi Makan al-abdu fi'aun yakhir Puan Aisyah Tadan dari Siti Aisyah Wa ummi salamata dan ummi salamah Radiyah mudah-mudahan meridui siapa Allah Allah anumah dari keduanya Anan Nabiya sesungguhnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Itu karena ada siapa Nabi Itu yusbihu pagi-pagi siapa Nabi Karena ada siapa Nabi Itu yusbihu pagi-pagi siapa Nabi Junuban dalam keadaan junub Minjima'in dari jima Tumbayata silu kemudian mandi siapa Nabi Wayal sungguh dan berpuasa siapa Nabi Jadi kalau orang pada bulan Ramadan Berhadap besar Kemudian sampai datang waktu subuh Masih belum mandi Puasanya tetap sah Hanya yang afdal bagi orang yang sedang junub Berpuasa mandi besarnya sebelum tuluh al-fajr Sehingga sepanjang hari menjalankan ibadah puasa Dalam keadaan suci Tapi andaikan dalam keadaan junub Puasanya tidak batal Misalnya junub pada malam hari Kemudian mandinya setelah tuluh al-fajr Puasanya tetap sah Mutafakut disemakati alaihi atas hadith Dan menambahkan siapa muslim Onima muslim Di hadithi ummi salamata Di dalam hadithnya ummi salamata Dan tidak mengkodok siapa Nabi Artinya puasanya sah Kalau mengkodok puasanya tidak sah Tuhan Aisyata dan dari Siti Aisyah Radiyah mudah-mudahan meriduhi siapa Allah Allah'ana dari Siti Aisyah Anan Nabiya sesungguhnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Itu kala bersabda siapa Nabi Man bermula orang mata yang mati Siapa Man Man bermula orang mata yang mati Siapa Man Walehi dan itu atas Man Siamun bermula hutang puasa Orang yang mati dalam keadaan punya hutang puasa Soma maka berpuasa Soma maka berpuasa Anu pengganti daripada Man Anu pengganti daripada Man Siapa Wali Walinya Man Wali itu maksudnya adalah Orang-orang yang disebut sebagai ahli waris Kalau mungkin masih kecil yang meninggal Atau masih dalam keadaan usia Yang punya orang tua Maka walinya itu yang berhak Yang lebih berhak untuk mengkodok puasanya Jika tidak Misalnya yang meninggal adalah orang yang sudah dewasa Maka bisa ahli warisnya Mentafakun disepakati alaihi atas hadith Mentafakun disepakati alaihi atas hadith Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bahaya Bahaya Oh Wa qala hal tajidu ma tahtiku rakabatan Qala hal tajidu ma tahtiku rakabatan Qala la Qala fa hal tastatihu an tasumasyahrayni mutatabi'ini Qala la Qala fa hal tajidu ma tud'imu siddina miskinan Qala fa hal tajidu ma tud'imu siddina miskinan Qala la Qala tajidu ma tud'imu siddina miskinan Qala la Qala tajidu ma tud'imu siddina miskinan Qala fa hal tajidu ma tud'imu siddina miskinan Qala tajidu ma tud'imu siddina miskinan Qala la Qala tajidu ma tud'imu siddina miskinan Qala tajidu ma tud'imu siddina miskinan Al-Fatihah 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 Al-Fatihah